Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala, hari ini kita akan bermain lagi game Hansel & Gretel Food Fantasy Udah chapter 5, gak kerasa udah pertengahan ya jalannya Krisis besar mulai di detik-detik terakhir sebelum kedatangan Julia Semua makanan yang kupersiapkan rusak, berhasilkah aku mengatasinya dan mendapatkan komentar positif dari Julia? Kenapa jadi begini? Aku kehabisan kata-kata melihat semua puding dan gelato yang mencair Uh-oh Dua jam lagi, Julia dan teman-temannya datang Apa yang harus kuhidangkan ke mereka? Makanannya, semuanya sini ada masalah Gara-gara teriakan kukis, semua periku berkumpul di dapur Semuanya rusak, kok bisa? Semalam baik-baik saja Aku yakin udah menutup pendinginnya, aku memeriksanya sebelum tidur Sebenarnya ada apa? Sekarang gimana? Kita gak punya apa-apa untuk pesta minum teh nona Julia Kalau acara ini berantakan, aku akan mempermalukan Julia Kesempatanku mendapatkan predikat mislin juga hilang Aku belum boleh menyerah, pertama-tama tenangkan semuanya dulu Haa Kutarik nafas dalam-dalam Teman-teman, tenangkan diri kalian Kita gak bisa mencari solusi kalau kita panik Perlahan semuanya diam Situasi di dapur mulai terkendali Kuamati stok bahan yang tersisa di ruang penyimpanan Ada donan pastry, kayu manis, raspberry, dan krim Buat itu saja Semuanya, dengarkan aku Semua peri harus ikut membantu persiapan di dapur Hari ini, kita akan menyajikan cinnamon roll, croissant, dan scone lebih dulu Lalu kita tutup acara ini dengan teh dan panakota yang manis Apa waktunya cukup, Lala? Kita coba saja, jangan menyerah dulu Ayo kita buat Julia dan teman-temannya tersenyum senang Aku mau melihat senyum nona Julia Peri-periku mulai fokus bekerja Aku tinggal mencari sihir apa yang mau kumasukkan Semoga semua bisa tepat Tepat waktu Lonceng pintu depan berdenting Siapa? Hari ini kan aku sengaja menutup restoran khusus untuk Julia Aku merapikan bajuku lalu keluar untuk mengecek siapa yang datang Siapa? Oh, Mr. G Hai, Lala Kretel, pagi banget Aku sengaja mampir untuk sarapan Aku kangen pie buatanmu Ya, tapi hari ini restorannya tutup Julia memesan seluruh restoran untuk pesta minum tehnya Oh, acaranya hari ini ya Kalau begitu semoga berhasil Semoga Sepertinya aku terlalu lama melamun Gretel menatapku cemas Ada masalah? Cerita enggak ya? Gretel kan investorku Dia juga berhak tahu Akhirnya aku ceritakan semuanya kepada Gretel Jadi gini Gretel Oh, itunya rusak Tiba-tiba Tiba-tiba rusak Itu aneh Kamu belum lama membelinya Aku membaca laporanmu tiap minggu Menurutku juga aneh Tapi sekarang Aku harus fokus dulu ke acara Julia Ya, ide menunya sudah ada Tapi aku belum tahu Apa bisa selesai tepat waktu Prosesnya memakan waktu cukup lama Gretel tenggelam dalam pikirannya Dahinya berkerut Gimana kalau kita percepat prosesnya? Caranya? Tunggu sebentar Aku perlu menelpon seseorang Wah, memang investorku ini jago banget nih Gretel duduk di salah satu kursi Dan mulai membuat panggilan Aku berniat kembali ke dapur Tapi saat itu komunikator siirku berbunyi Curi miselin? Pasti soal seleksi Aku memilih menerima panggilan itu Di lantai atas Supaya tidak terganggu Aku langsung menerima panggilan itu Selamat pagi Selamat pagi Kami menghubungimu untuk membahas soal seleksi Saya mengerti situasinya tampak tidak baik Tapi saya masih berusaha Bukankah hasilnya sudah jelas Terima kasih Dasar anak kampung Ini hari terakhir Dan kita tidak melihat suite atelier Berhasil menarik pelanggan-pelanggan berpengaruh Langsung saja Kita umumkan keputusannya Tunggu dulu Itu tidak adil Berdasarkan peraturan Setiap restoran punya waktu Hingga hari ini berakhir Untuk apa Membuang waktu? Apa yang bisa dilakukan Sebuah restoran kecil Di tengah hutan? Saya bisa membuat Marsiones Julia Menjadi pelanggan tetap suite atelier Marsiones Julia Kau membicarakan Nona Julia Sang bunga di lingkaran bangsawan Haha Amang kau sang Saya serius Nona Julia mengadakan pesta minum teh Di suite atelier hari ini Aku menceritakan soal rencana Kedatangan Julia Tolong Beri saya kesempatan Hingga acara ini selesai Hah Mana bisa segampang itu Kalau kamu memang sangat percaya diri Coba tunjukkan hidangan Yang akan kamu sajikan pada Nona Julia Menunjukkan Hidangan Tapi Belum ada yang beres Kenapa Diam Tadi Kau percaya diri sekali Lala Ada apa Gak ada gunanya berbohong Maaf Tapi Saya tidak bisa Kenapa Apa yang terjadi Aku terpaksa menceritakan krisis di dapurku Makanan untuk pelanggan rusak Keh Itu semakin membuktikan Restoranmu gagal memenuhi standar miselin Sebagai kepala koki Kau juga tidak kompeten Nyonya Haruko Untuk apa kita membuka Membuang waktu lagi Krisis di dapur Biasa terjadi Bahkan di restoran Bintang 5 Hansel mengatakannya Sambil menatap tajam Ke arah diraku Aku bisa merasakan situasi Di antara mereka memanas Haruko mengangkat tangan Agar kedua juri lainnya diam Dua kali Terjadi masalah Pada makanan Itu poin yang sangat buruk Untuk Sweet Adler Saya paham Tapi Beri argumen masuk akal Bukankah menyelesaikan krisis Juga salah satu faktor Yang menunjukkan kualitas Sebuah restoran Restoran yang baik Harus bisa menyajikan Makanan terbaik Di situasi seperti apapun Apakah saya salah? Para juri saling menantap Draco tampak sudah siap Menjatuhkanku lagi Tapi Haruko bicara lebih dulu Baiklah Kamu punya satu kesempatan Jika setelah acara hari ini Nona Julia tidak puas Dengan pelayanan kalian Sweet Adler akan tersingkir Dari seleksi Miss Lintar Gak akan kubiarkan itu terjadi Terima kasih Saya akan memanfaatkan Kesempatan ini sebaik mungkin Panggilan berakhir Rasanya beban di bundaku bertambah Aku harus berusaha Sampai detik terakhir Satu setengah jam Sebelum kedatangan Julia Adonan pestrinya sudah siap dibentuk Sebentar lagi Lala Tolong lebih cepat Krim Pekerjaan kita masih banyak Oke Dapur Sweet Adler mungkin belum pernah Sesibuk ini Semua perih bergerak dengan cepat Ada yang mengadu adonan Membuat selai Dan menyiapkan komponen-komponen penghias Seseorang mengetuk pintu belakang Siapa ya Biar ku buka Kukis terbang menuju pintu Beberapa pelayan masuk Mereka membawa alat asing yang belum pernah kulihat Alat itu terbuat dari besi yang mengkilat sempurna Tampak jelas belum pernah digunakan Ini apa? Siapa yang mengirimnya? Itu bantuan yang ku janjikan Lala Kretel masuk ke dapurku Diikuti pelayan setianya Alat ini Punyamu Ini teknologi baru Ciptaan kenalanku Aku membiayai proses pengembangannya Alat ini bisa mencetak Suatu bentuk yang diinginkan dengan cepat Kalau pakai ini Kamu gak perlu membentuk Semua pastri itu Satu persatu Wah Kedengarannya hebat Mau mencobanya? Aku mengangguk penuh semangat Thank you Mr. G Kretel meminta Krim menuangkan adonan pastri ke dalam mesin Dia lalu menekan beberapa tombol Mengatur ini dan itu Dan Walah Suara mesin yang halus Mulai terdengar Mesinnya nyala Wow Beberapa detik kemudian Mesin itu mengeluarkan deretan kuisan yang siap dipanggang Kami semua takjub Menyaksikan penemuan itu Wow Langsung jadi semua Praktis banget Tinggal dipanggang Luar biasa Gretel Kalau pakai ini pekerjaan kami bisa cepat selesai Terima kasih Kamu menyelamatkanku Gimana caranya aku membalas kebaikanmu Oh Kretel tersenyum kecil Tatapannya terkunci ke wajahku Tersenyum saja Seperti itu Oh Mr. G baik banget Aku menyukainya Ihh Ihh Gretel Tawa kecil terdengar dari belakangku Ihhihih Krim Dengar gak Kak Gretel suka senyumnya Lalah Ihhihih Iya Mereka manis sekali ya Sudah-sudah Kalian berdua jangan ganggu kemesraan mereka Kekalian Maafkan mereka Gretel Gak apa-apa Aku dan Gretel jadi tidak berani menatap satu sama lain Entah wajahku sudah semerah apa Ihhih Setelah itu Gretel menunjukkan cara memakai mesinnya kepada peri-periku Kalian hanya tinggal menekan tombol itu Mesinnya akan otomatis mencetak bentuk-bentuk yang kalian mau Wow praktis banget Aku juga pasti bisa Terima kasih Gretel Aku harus pergi Kamu akan baik-baik saja kan Tenang saja Kami bisa melakukannya dengan baik Gretel menepuk lembut kepalaku Kerja bagus Aaaaaah Ah Ya ampun Aaaaaah Dugum-dugum dah dugum-dugum Dia bisa bersikap lembut juga ya Gretel meninggalkan restoran bersama pelayannya Satu masalah teratasi Aku pun kembali menyiapkan hidangan untuk acara Julia Satu jam sebelum kedatangan Julia Kukis terbang menghampiriku Panakota hidangan penutup dan krim manis yang dikentalkan dengan gelatin kan ya Lalu apa panakotanya udah boleh dimasukkan ke lemari pendingin Sini ku cek dulu Aku memeriksa adonan panakota yang sudah siap dicetak Masih panas Kalau didinginkan sekarang nanti permukaannya retak Oh Baru tahu Oke Lala Sepuluh menit kemudian Kukis kembali Sekarang udah boleh Aku memeriksanya lagi dan menggelengkan kepala Kulirik jam di dapur Panakotanya masih cair dan hangat Padahal penakota gak boleh masuk lemari pendingin Kalau adonannya belum berubah padat Kalau dipaksakan panakotanya bisa retak Tapi kalau mau selesai tepat waktu Aku harus mendinginkannya sekarang Bagaimana ini? Saat itu komunikator sihirku berbunyi Aku langsung menerimanya Bagaimana Lala? Semuanya lancar Jujur ke Hansel Aku punya sedikit masalah Kuceritakan situasi panakota ini kepada Hansel Sudah kuduga Terima kasih Udah jujur Lala Padahal butuh waktu lama Supaya panakotanya padat Aku mengerti Tunggu ya Teman-teman kecilku Akan mengantarkan sesuatu ke sana Apa? Apa? Panggilan berakhir Hansel menggantungku dengan misteri Dia mau apa? Tiba-tiba dari arah jendela muncul beberapa piksi berselimut cahaya perak Oh Mereka menggotong sebuah kristal biru Kristal itu langsung diberikan padaku Ini kan kristal sihir Aku langsung menghubungi Hansel Kirimannya sudah sampai Sudah, tapi apa fungsinya? Apa ini kristal es? Panakotaku tidak boleh didinginkan paksa Nanti bentuknya rusak Tenang, aku mengerti kok Coba saja dulu Hansel memberitahu mantra-nya Aku pun mengucapnya sesuai yang diajarkan Hansel Kronos Tempora Kristal itu bersinar terang Dari cahayanya muncul gelembung-gelembung yang membungkus panakotaku Ini gelembung apa? Gelembung waktu Kristal itu bisa mempercepat aliran waktu di dalam gelembung Wow Sederhananya satu menit di dalam gelembung sama dengan satu jam di luar Berarti kalau pakai gelembung ini Panakotaku bisa jadi padat lebih cepat Pintar sekali Kamu cepat mengerti Saat itu salah satu gelembung pecah Panakotanya jadi padat Cepat sekali Terima kasih Hansel Tapi apa enggak masalah? Meski kamu mentorku Tapi kamu kan juga juri Hansel cuma mengangkat baunya sambil tersujum cuat Hehehe Aku kan enggak pakai kekuatan sihirku Itu bantuan kecil dari menara sihir kok Dasar Hansel Mana bisa aku diam saja Aku curiga Kalian disabotase Tapi kita bahas itu nanti Oke Hansel Fokus saja dulu ke acara Nona Julia Aku janji Enggak akan mengecewakanmu Hansel Pembicaraan dengan Hansel berakhir Aku memandangi kesibukan di dapur dengan senyum lebar Para peri masih menjalankan tugas masing-masing Aku beruntung Dikelilingi banyak orang baik Berkat bantuan Hansel dan Gretel Kerja dapurku jadi dua kali lebih cepat Aku semakin yakin langkahku belum berhenti Akanku dapatkan predikat misselin Wow Selesai Kita berhasil Oke teman-teman sampai disini dulu Hansel dan Gretel food fantasy-nya Kalau kalian suka bisa klik like, komen, subscribe, donate And I'll see you next time Bye-bye